Halo guys, inilah trailer tetawan hati malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Alisa dan Felix merasa senang, karena rencananya berjalan dengan lancar. Dimana Mario curiga dengan Aris. Dimana Alisa dan Felix sengaja mengkambing hitamkan Aris dan Alya. Mario pun merasa marah dengan Alya. Dia kembali tercuci otaknya oleh Alisa. Sampai akhirnya, Mario pun lebih memilih untuk menemuinnya. Yang tak lain adalah Alisa. Daripada pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Dimana Alya menghubungi Mario, dia berkata, Mas, aku sudah siapkan makan malam untuk kamu. Namun Mario mengatakan, Gak usah nungguin aku pulang, karena aku gak tahu kapan pulangnya. Mario pun langsung mematikan telpon Alya. Alya pun merasa sedih. Singkat cerita, Mario pun akhirnya menemui Alisa. Alisa pun sengaja ingin kembali menjebak Mario. Alisa tahu, jika hati Mario sedang takaruan. Seperti biasa, Alisa mulai mendekati Mario. Alisa pun berkata dalam hatinya, Bukan Alisa namanya. Kalau tidak bisa membuat laki-laki nempel kayak perangkuh. Alisa pun tersenyum sinis, Sembari menatap Mario. Kira-kira apa yang sudah direncanakan oleh Alisa, Untuk membuat Mario jatuh ke pulukannya. Akankah Mario kembali masuk ke dalam jebakan Alisa? Dan nantinya, Mario menyetujui permintaan dari Alya, Untuk kembali menikah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat kalian?